Pada kegiatan kunjungan kerja ini dihadiri oleh Bupati Tabalong, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Asisten Administrasi Setda Tabalong, Jajaran Kepala SKPD, Unsur Muspika, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Agama. Dalam kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan usulan, kritik dan saran kepada pemerintah Kabupaten Tabalong secara langsung, serta sekaligus melakukan silaturahmi kepada masyarakat dengan cara menginap di rumah warga. Bupati Tabalong, Jajaran Syafiani dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama dalam kegiatan ini agar pemerintah dapat selalu mawas diri, dan ia juga mengapresiasi kinerja para petani dalam upaya meningkatkan mutu karet. Nah lalu, kita tahun ini membangun dua tempat percontohan, di Maringin, Warga, dan yang satunya di Harwam-Harwai. Nah lalu mengandalki tahun depan, paling tiwayau ini kita tempatkan, tiwayau atau bibuai sebutin, supaya apa, supaya petani tarik itu bisa melihat, Oh kayak tidak, kalau Anda menghasilkan gantan, yang betulnya lebih bagus, yang terhadap kecerinannya lebih tinggi. Nah kalau ini bisa kita lakukan, tahun ini dua, tahun depan empat lokasirnya, tempat percontohannya. Nah mudah-mudahan kalau ini sekarang, banyak kita balong, insya Allah, harga-harga kita bisa lebih baik. Dalam dialog singkat, beberapa usulan pembangunan disampaikan oleh warga dalam acara ini. Salah satunya mengusulkan pelebaran jalan desa Tebing Siring menuju desa Manunggul, serta pembangunan irigasi persawahan di wilayah desa Tebing Siring. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan sembako kepada 10 warga lansia di desa Juwai. Tivita Balong mengabarkan.